Leo dengan radian pesnya itu adalah yang kiri ini ya, yang still, yang invisible Kalau yang possession gak bisa, karena possession Oke co, kembali lagi di channel Pesiming, channel Freeplay, yang terjumpa namanya untuk kampasan Oke, sekarang kita ada di server 74 ya, di video kali ini aku bakal nyobain line up-nya Solgaleo Tapi disini ternyata Solgaleo masih belum bintang 8 ya, Solgaleo-nya masih bintang 7 Jadi masih menurutku ya, belum kelihatan banget Cuman ya, karena ini udah dibuil ya, kita coba lihat dia kalau di team steal Karena team steal-nya menurutku bagus sih ya Dia ada Genesek bintang 11, ada Jiraji Z-Move ya Jadi menurutku bagus ini untuk team steal-nya Kita coba, kita coba lihat ya, ini Solgaleo-nya pake level for Apple Oke, kita coba lihat di story masih tetap kalah-kalah-kalah Terus ini lawan Fat Big Boy, bisa menang Lawan ampas gaming kalah, aku gak tau ya, ini bagus atau enggak ya Jadi kita coba di friend, kita coba lawan si King Bogey deh ya Eh, ntar King Bogey itu Dia pake, oh biasa ya line up-nya Sultan Lama ya Line up Sultan Lama Oke, kita pake team preset-nya dia ya Kita pake team preset-nya dia Yang ini, yes Terus diganti Solgaleo aja si Giratinanya ya Si Giratinanya ganti Solgaleo Oke, harusnya kayak gini ya line up dia Langsung kita challenge Oke, langsung kita challenge Kita lihat ya, ini langsung kita tes PvP Nanti abis ini kita coba PvE-nya Bakalan bagus atau enggak Tapi, kalau dari ranking arenanya ya Si Yusriel gak naik sih Ini rankingnya gak naik ya, tetap di ranking 8 dia Jadi kayaknya Solgaleo tidak memberi dampak yang positif ya Dan ternyata dia juga gak bisa nge-counter si Siapa namanya, Cerneas ya Ternyata invisiblnya Cerneas itu bukan sekedar stilt biasa Jadi menurutku yang bisa stilt itu si Melo ya Jadi dia bisa, apa namanya, nge-counter si Melo Nah, kalau Lunala itu kayaknya juga stilt ya ya Lunala nanti juga stilt Jadi dia bisa nge-counter si Lunala Tapi kalau untuk Cerneas ternyata gak bisa di-counter Tapi kita coba pastiin disini ya Kita coba pastiin disini co Tuh, untuk damage-nya biasa aja ya Rp250.000 Tuh, untuk si ini kan Solgaleo kan ultimate kan ya Tuh, oh bisa coy Nih kalian lihat Cerneasnya tadi posisi sembunyi Dia langsung oke Ternyata bisa ya co Cerneas bisa di-counter sama si Solgaleo Berarti di videoku yang sebelumnya itu Gak tau ya Itu antara aku gak jelas kayaknya Aku gak jelas Karena Cerneasnya pake skin Jadi gak terlalu keliatan ya Oke, nah disini kalian lihat Cerneas masih tetap bisa ya Masuk ke dalam possession Ini dia masuk ke dalam possession ya Bukan stilt ya Jadi ada dua tipe Cerneas ya Berarti pas itu skinnya itu dia masuk mode possession Bukan stilt ya Invisible-nya masih tetap bisa Oke, 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 oke Ini selama dua ronde gak ada yang bisa sembunyi ya Gak ada yang bisa sembunyi Oke, jadi Ini penjelasannya ya Cerneas itu ada dua tipe ya Ada dua tipe Yang satu itu stilt Stilt itu invisible ya Yang dia kayak transparan Kalau possession itu yang dia jadi biru semua Cok ya Dia jadi kayak arwah gitu Dia biru semua Nah itu gak bisa di Dinonaktifkan sama si Solgaleo ya Gak bisa dinonaktifkan sama si Solgaleo Oke, jadi kalau yang Cerneas yang Possession yang biru kayak gini Itu tetap Permanent ya Cok Bukan permanent Absolute Cok ya Gak ada yang bisa ngedispel Absolute ya Makanya Cerneas itu bagus ya Berarti yang Lunala itu bisa di counter Cok, karena dia cuma steel doang Dia cuma transparan doang Oke, dia cuma transparan doang Oke, oke, oke Jadi sekarang Cerneas gak bisa Nyembunyiin Pokemon lagi Sejak ada si Solgaleo ya Oke, itu Jadi kalau kalian yang masih bingung Bang, kenapa Solgaleo Kadang-kadang bisa ngilangin Cerneas Kadang-kadang enggak Jadi ada dua tipe ya Kalau Cerneas Oke, yang biru kayak gini Yang bentuknya kayak Jiwa Gini kayak arwah gitu Itu Possession Nah, kayak ini nih Yang di Nah, ini nih Cok nih ya Di kanan atasku nih Oke Yang warnanya biru kayak gitu Itu adalah Possession Cok Ada bintang-bintangnya itu Itu gak bisa di-dispel Sama si Solgaleo Kalau heightnya Itu yang transparan ya Cerneas Warnanya masih sama Cerneasnya itu Masih bentuk Cerneas Warna Cerneas Tapi dia transparan Oke, ini tetap kalah ya Gak mungkin bisa Sekarang kita coba Kalau line up Solgaleo ini Gak bintang 8 ya Gak bintang 8 Kita coba lawan dirinya sendiri ya Aristoteles ini juga Yusriel Tapi Yusriel yang lain Kita coba lihat Mending yang mana Bocil Ireng sama si Solgaleo Apakah bener Solgaleo bisa Nge-counter si Bocil Ireng Nah, disini kita coba lihat ya Lawan Bocil Ireng Bocil Irengnya bintang 9 ya Belum bintang 11 Eh, bintang 10 Solgaleo-nya bintang 6 Eh, bintang 7 Belum bintang 8 Apakah Mendingan Masih tetap pake Marshedo Daripada Solgaleo Tapi menurutku Solgaleo Bitwar yang gak terlalu rame ya Bitwar yang gak terlalu rame Walaupun ada beberapa orang Yang emang beneran Ngincer banget ya Tapi gak serame Yang lainnya gitu lah Gak serame Katakanlah si Siapa namanya Marshedo lah Terus si Siapa lagi Kemarin itu siapa Manapi Gitu Zygarde Yang rame banget Zygarde ya Zekrom Itu rame banget Dulu Codakre Oke 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 Nah ini ya Kalau kalian lihat di atas Ini Serneas yang di atas Kupas ini Itu Serneasnya Dia lagi stilt Ya Dia lagi stilt Nah kalau yang disini Ini dia lagi Possession Ya Itu perbedaannya Serneas Ya Yang kiri ini stilt Yang kanan Possession Jadi yang kiri itu Dia transparan doang Tapi warnanya tetap sama Yang kanan itu full transparan Sampai warnanya gak ada Warnanya biru doang Warna arwah ya Oke Itu perbedaan Stilt sama Possession Yang bisa dinonaktifkan Sama si Solgaleo Dengan Radiant Pestnya Itu adalah Yang kiri ini ya Yang stilt Yang invisible Kalau yang possession Gak bisa Karena possession adalah Special Skill Special skill Oke nice banget Duh kenapa monitorku Isinya semut semua Oke Kita lihat Bojil ireng Tunjukkan kekuatanmu Bojil ireng Apakah menang Bojil ireng Atau menang Solgaleo Kalau disini jelas ya Aku berpihak pada Si bojil ireng yang kanan Karena aku gak terlalu Gak terlalu suka ya Itu cuman Beneran gak terlalu suka Sama Team Steel itu Karena Team Steel Bentuknya jelek-jelek Aku lebih suka Pokemon Biasanya bentuk Nomor 1 Bentuk nomor 1 Skill ya Nomor Satu setengah Oke Giratinanya mati Gila Follow up aja Sampai 5,4 juta Genesek Gila banget Genesek emang sakit banget Apalagi udah bintang 11 7,4 juta Follow up dong Genesek Oh gak follow up Oh iya genesek cuman follow up still ya Follow up dong genesek Kok enggak ya Tuh Hmm Bojil irengnya kalah ya Jauh Beneran real counter ya Karena Kita dapet True damage reduction ya Kita dapet True damage reduction Oke Ini fix ya Jelas yang menang adalah Yang kiri Team Steel yang menang Tapi ini gak tau juga Bojil irengnya ini gak Nanti kita coba Test ya Kita coba liat gitu Nantilah Karena aku belum dapet Akunnya coy Akunnya Kalau enggak nanti Mungkin di akunku sendiri Aku kan pake bojil ireng ya Kita coba Lawan Sol Galeo Yang udah bintang 11 gitu Atau Bintang 8 Nanti kita liat Di CSA deh Kita cari yang Team Steel full Oke Seenggaknya Ayo dong Bunuh Sol Galeo Gitu Marcedo Aku pengen ngeliat Kamu tuh ngekill Sol Galeo Kalau Mukul Sol Galeo Itu kenanya berapa gitu Anjir 6,9 juta Apa 69 juta tadi 6,9 ya Oke tuh Liat 3,8 juta Set Wuh Gede ya Kalau gedean mana Itu kayak gedean Genesek ya Cuman Marcedo memang bisa Berkali-kali jalan Jadi dia gede banget Demeknya Karena dia jalannya Terus-terusan Si Marcedo itu Curang Oke Set Ultimate langsung Mati langsung Dialganya Oke Langsung mati ya Satu kali follow up Langsung mati Oke Aku cukupin sampai sini ya Jadi itu ya Bedanya Si possession sama itu Jadi Tetap bisa nge-counter Si Serneas Nanti Lunala juga bisa Melo pun juga bisa Oke Aku cukupin sampai sini Kalau kalian suka dengan videonya Klik like share Kalau kalian suka dengan gaming-gamer Semoga jangan lupa subscribe Oke thanks for watching See you next video Selamat pagi gaming Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax